Halo teman-teman semua apa kabar sekarang kita bisa berjumpa kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita di software 3dblender masih bersama saya Arga di channel Arga Dewanto pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fluid simulation atau simulasi air yang ada di software 3dblender atau bisa disebut juga sebagai mental flow langsung aja pertama kita hapus dulu beberapa objek yang tidak kita pakai lalu kita menyesalkan satu buah kub kita besarkan sedikit nah jika sudah dibesarkan kita klik objeknya kita masuk ke fisik properties lalu kita pilih di sini ada tipenya kita ganti dari non menjadi domain nah domain ini ada unsur yang terpenting atau wajib kita gunakan dalam pembuatan simulasi air di 3dblender maka kita sudah memiliki ikon kubus kecil di pojok bawah lalu kita ganti liquid nantinya objek air ini menjangkau domain yang sudah kita buat jadi pembuatan simulasi air berada di dalam domain ini Oke tadi saya masuk ke menu wireframe jangan lupa aktifkan mesnya checklist kemudian yang kita lakukan adalah menambah objek lain yang nantinya menjadi sumber airnya disini saya menambahkan UV sphere saya katakan sedikit lalu kita masuk ke fluid nah tipenya sekarang menjadi flow jangan lupa kita ganti juga tipenya dari smoke atau menjadi liquid oke kita kembali ke domainnya kita bisa memberikan material domain ini menjadi material air disini kita ganti misalkan kita menggunakan material gasp stf rakasnya saya buat nol lalu jika sudah kita tekan tombol play maka belum terjadi perubahan yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke domainnya pada menu case di bagian bawah di domainnya di fisik properties case ini kita ganti dari tipe replay ke all lalu kita bisa memback all butuh waktu yang tidak sebentar untuk memback all ini lalu kita masuk ke material preview lalu kita masuk ke material preview saya dikan set mode di objek kipenya akan play maka simulasi air secara sederhana sudah kita berhasil buat lalu kita juga bisa menambahkan objek sebagai penampungnya misalkan masuk ke dulu kita bisa free all atau kita bisa masuk ke menu modular oke saya mencoba kembali sini sepertinya nah saya tambahkan eh silinder misalkan saya perbesar lalu saya perkecilkan di sumber X nya nah sorry sumber Z nya saya buat lebih pendek seperti ini kurang lebih termasuk ke pivot warframe lalu diselinder ini kita beli simulasi fruit juga tipenya adalah efektor dimana sebelumnya kita sudah membuat domain kita sudah membuat flow lalu kita membuat efektor yang nantinya menjadi penampung oke kita masuk ke domain kembali kita seleksi lalu kita bisa ubah dari modular ke replay kita tekan tombol play maka airnya sudah jatuh ke silinder yang menampungnya kita juga bisa mengganti enggakні labia via 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 dari Film eth community jadi ила knew jika game страх mengubah bentuk objek menjadi air ini info adalah objeknya menjadi sub air dan Ahí itu akan melalui mengerim salat Terus-penerus oke masuk ke ekip lagi atau domain lalu kita bisa merefreshnya dengan masuk ke tipe modular lalu kita kembali ke tipe replay kita coba play lagi oke maka airnya sudah mengalir dari space yang kita miliki kita masuk ke domain kembali ya kita bisa mengatur resolusi airnya di resolusi divisionnya kita ubah angkanya misalkan 32 menjadi 50 atau 100 atau juga di bagian meshnya kita tambah misalkan menjadi 3 maka ada perubahan disini kita masuk ke modular kembali lalu kita masuk ke replay muka airnya sudah menjadi partikelnya agak lebih kecil atau detail namun proses untuk bacanya butuh waktu yang agak lama oke demikianlah tutorial kali ini mengenai fluid simulation yang ada di software 3d blender terima kasih yang sudah menonton like video ini jika kalian suka silahkan komentar di kolom komentar jika ada yang ditanyakan subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat dan nantikan video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati